Intro Lionel Messi kabarnya akan mendapat tawaran fantastis dari klub Arab Saudi Gajinya bisa lebih besar dari yang didapat Melansir Daily Mail, Arab Saudi kabarnya menyiapkan tawaran gila buat Messi Namun gaji yang dituntut oleh Lionel Messi tersebut Lebih kurang 3 kali lipat dari gaji Ronaldo yang membela Al-Nasir Seperti diketahui, gaji Cristiano Ronaldo di Al-Nasir 3,3 triliun rupiah per tahun Yang berarti tuntutan gaji Messi yakni 9,2 triliun rupiah per musim Tapi kepindahan Lionel Messi ke klub Arab Saudi hingga saat ini masih negosiasi Ayah sekaligus agen Messi, Jorge, saat ini juga sedang berada di Arab Saudi Hal itu membuat spekulasi kepindahan La Pulga menguat Ski begitu, Lionel Messi tampaknya siap untuk menandatangani kepindahannya dari PSG ke klub Arab Saudi Tawaran Saudi akan melakukan keajaiban untuk tujuan itu Kurangnya komitmen Lionel Messi untuk menandatangani perpanjangan kontrak dengan PSG Telah memicu beberapa rumor tentang masa depannya Mungkin ada perang penawaran potensial Antara banyak peminat dari klub-klub Arab Saudi untuk mendapatkan Lionel Messi Salah satu pelamar itu tidak diragukan lagi adalah klub Arab Saudi, Al-Hilal dan Al-Ithihad Yang telah menunjukkan minat yang meningkat untuk mengontrak pemain sepak bola tersebut Kontak awal telah terjadi pada bulan Januari Tetapi percakapan baru terjadi antara klub dan perwakilan Messi Memberikan dunia gambaran sekilas tentang apa yang bisa terjadi jika La Pulga bergabung dengan klub Arab Saudi Menurut sebuah laporan yang ditayangkan di El Ciringuito Sumber yang dekat dengan negosiasi menyatakan bahwa Messi telah meminta gaji sebesar 600 juta dolar Atau setara dengan 9,2 triliun rupiah per musim Yang berarti dia dilaporkan ingin mendapatkan penghasilan 3 kali lipat dari penghasilan Cristiano Ronaldo Klub Arab Saudi telah menjangkau Messi dengan tawaran awal 300 juta dolar per musim Dan menurut El Ciringuito, klub Liga Pro memberikan tambahan 50 juta dolar untuk tawaran mereka Peningkatan besar dalam tuntutan Messi ini karena kesuksesannya di piala dunia FIFA Selain itu, kemenangan sang pemain di gala The Best FIFA 2022 Juga memberinya satu alasan lagi untuk menambah permintaannya Namun sekarang hanya waktu yang akan menentukan apakah Messi kembali ke meja perundingan dengan PSG Gimana? Seru banget dong pastinya? Emang iya! Pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola Waduh, udah pasti seru banget deh Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya Kalau pantingin terus aja, FGD Football See ya!